one one hero baru dari mobile Legends so ini adalah hero baru lagi cuman udah agak lama guys jadi kita bakal nge-review hero barbwan oke one ini ewan jadi siwan ya inget ya ini apa e-force one Oke jadi dia itu memiliki roll marksman spesialisnya yaitu rip dan burst damage durability nya sangat kecil ofensinya itu lumayan hampir mentok terus efek ability nya lumayan juga tingkat kesulitannya hampir mentok juga jadi kita bakal nyoba apakah sulitnya sesulit tingkat kesulitannya Oke langsung aja kita ke praktis seperti biasa ya Oke let's go oke jadi kayak gini guys perawakannya ini kayak siapa ya larinya ya kayak mirip siapa gitu oke oke ini tuh hero nya kayak apa ya kayak siluman gitu loh punya apa namanya punya buntut gitu guys jadi kita bakal nyoba skill satunya nih saya satunya apa Wah terlalu lumayan panjang Oke kita coba tak Oh ada itunya guys Oh terlalu terlalu bisa balik lagi Oh itu nyala apaan ya terlalu saya agak bingung boy Oh guys saya baru ngerti Oh itu pasifnya gila cepet banget loncat-loncat gini boy gila Wah waduh ini loncat-loncat sendiri boy kontek Oh jadi skill satunya tuh kalau kita eh apa namanya skill dan itu kalau kita pencet lagi kan ini cooldown dia bakal ngedamage lagi kayak gusion lah ya Oke lumayan lumayan kita bakal lihat skill2 nya nih skill2 nya eh apa ini speed up Wah aku agak bingung boy maksudnya apa ya Oh skill3 jadi nyala guys jadi nyala Wow skill3 ini jadi nyala uh huh gila ini rame nih hero nya loncat-loncat gitu loh mantap mantap cuman nggak sakit ya iya gua belum pakai damage boy santai eh kita mau dega dulu biar enggak mati ini kita bakal nyoba skill3 nya nih skill3 nya Wanwan mengaktifkan crossbow nya dan menembakkan panah kepada lawan yang dikenai vitalnya oleh sebanyak 10 kali Oh kita coba Oh nggak bisa Oh putihnya nggak bisa hidup guys Oh kalau kalau tuh nggak itu nggak Nah oh 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 is oh 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 jadi guys kalau kita mau UTI kita harus menghidupkan dulu lewat color 1 kalau enggak skill2 gitu ya keri skill3 nya ini cuma bisa ke ke Hero doang tidak bisa ke minion jungle tapi kalau coba ya kita bisa nggak kalau bisa ya bisa Oh nggak bisa guys jadi cuman ke Hero doang nih teks Oke terus 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 nah baru nah jadi ini menurut gua kita harus pertama harus main speed attack ya terus kedua cooldown sih soalnya ketika mau skill 3 itu kita butuh skill 2 masih satu contohnya tek waduh gak kena Oh jauh gila jadi gitu guys eh guys guys jadi gitu guys gila ini agak sedikit lumayan sih agak susah sih emang mainin kalau lawan bener orang ini agak susah nih tar gua buat gameplaynya di video selanjutnya ya jadi kita bakal asik-asikan dulu gitu kan Oh satu dua tiga Oh cuman Oh setiap berapa detik tuh ya sepuluh kali boy teg 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 baru Wah ini agak susah sih bener soalnya kirain tadi kayak gitu bc teg 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 ternyata enggak Hai dua kali dua kali tuh tuh jadi wakil ades coba kita pakein full damage ya kita pakai full damage dari mundurnya Oke Oke item defaultnya kayak gini Boy ya ya item maksimum biasanya sih disini cuman dia pakai sword hunter-sword wah lumayan sakit sih lumayan lumayan Oh gila guys gila keren-keren ini kalau udah jadi mantep ngeliat game banget ini dia walau lemang kaya Hanabi Boy gila cepet banget loh loncatnya cepet banget dokdododododododododododododg ini banderi kita harus apa namanyaSí minter pecahin itunya loh setaknya biar bisa uti Boy cula cepat banget lihat kayak apa gitu kan loncat-oncat Coba kita ya ke oke us gila lumayan cepet sih Hai mantap sih Hai mantap Boy gila Boy gila-gila enggak ini DMG lumayan sih guys lumayan-lumayan Muntun emang selalu kayak gini ya jadi gua nggak kaget DMG selalu gede itu jadi hero-hero baru itu pasti OP guys itu emang trik marketingnya Muntun kayak gitu gila cepet banget nih uh gila guys Edun banget ini emang tar juga di ini lagi dia apa namanya dibenerin lagi sama Muntun tuh jadi gitu guys trik marketing Muntun tuh ntar pertama tuh hero-nya bakal OP terus pas ketika agak lama ya di nerf lagi terus terus dibalancing lagi kayak gitu lah Muntun memang jadi biar banyak yang memakai di awal-awal gitu hero baru tuh jadi maksudnya gitu Muntun Oke jadi kayak gitu nih reviewnya kita n aja ya kayak klasikan aja ini gila guys lihat loncatnya uh gila rame ya loncat-loncatan gitu deh aduh oke jadi segitu aja buat video kali ini jadi tentang review hero Wanwan ini guys Wanwan ini ya jadi menurut gua dari 10 nilainya ini 8 lah ya 8 lumayan sih agak susah cuman itu agak sedikit menantang dan gua seru gitu hero-hero yang menantang Oke jadi segitu aja buat kali ini ntar gua bakal ngebuat gameplaynya di lain video atau di video selanjutnya ya Oke stay tune terus di fans enjoy team thanks for watching gua saya Ertan Erudin and stay enjoy selamat menikmati